Panji tengkorak darah, kolohiat ki, jilid satu. Di bawah sinar rembulan yang menyinari lembah gunung Hun Tiong San, sesosok tubuh terhuyung-huyung mendaki tebing jurang. Ia sudah kehabisan tenaga, tetapi tetap paksakan diri merayak ke puncak gunung. Mukanya berlumuran debu, pakaian compang-camping terkait karang tajam. Kaki dan tangannya pun penuh gurat-gegurat darah dari duri semak-semak yang jahil. Namun pemuda yang usianya ditaksir baru 17 tahun itu rupanya seorang yang berhati keras. Dan agaknya ia tengah melaksanakan suatu tugas penting sehingga mengharuskannya berkejar-kejaran dengan waktu. Sekalipun dalam keadaan yang tak keruan, kepribadian pemuda itu tetap menonjol. Wajahnya cakap berseri, lengkung alis lebat yang menaungi sepasang bola matanya menambah kesemarakan yang sedap dipandang. Sinar matanya tajam jernih, mencerminkan perangai hatinya yang polos jujur. Entah apa yang tengah dikerjakannya itu. Jerih payah pemuda itu akhirnya berhasil membuatnya tiba di hutan kuburan tak berapa jauh dari puncak gunung. Tiba-tiba matanya terbelalak ketika tertumbuk pada sehelai panji merah yang berkibar-kibar di atas puncak gunung Hun Tiong San itu. Meta pemuda itu berkilat-kilat memancarkan api. Musuh besarnya sudah di depan meta. Menuntut balas. Serasa bergolaklah darah pemuda itu, semangatnya menyala kembali. Dengan membusungkan dada segera ia memaksakan diri menerobos ke dalam hutan. Tiba-tiba ia berhenti, termangu-mangu. Di muka hutan itu tampak cahaya lampu berkilauan. Semula merupakan berpuluh-puluh sinar lentera sebesar tinju. Tetapi lama-kelamaan berubah merupakan sebuah pintu gerbang berbentuk tengkorak. Di atas pintu gerbang itu memancar sederet lampu merah yang merupakan huruf kuibunkuan atau pintu akhirat. Pemuda itu menenangkan kegoncangan hatinya. Geramnya disertai tertawa hambar, setiap orang berkunjung ke pintu akhirat, di akhirat tentu tambah penghuni baru. Tanda petik. Hektometer, ia mendengus seraya mencabut pedang yang terselip di belakang punggung, lalu melangkah lebar ke pintu gerbang itu. Pintu gerbang lentera itu ternyata berisi dua baris lentera hijau yang memanjenak ke dalam hutan. Rupanya diperuntukkan sebagai petunjuk jalan bagi para tamu. Dari gundukan kuburan yang menghias seluruh hutan tiuh, samar-samar seperti tertutup kabut tebal sehingga makin menambah kerawanan hutan. Hanya bayang-bayang pohon yang tampak dan makin ke dalam makin suram tampaknya deretan lentera hijau itu. Pemuda itu sudah membulatkan tekat. Dengan membusungkan dada ia melangkah maju. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara jeritan ngeri dari seorang yang tertusuk dadanya. Betapapun ia tabahkan nyali, namun pada saat dan suasana seperti itu, mau tak mau berdirilah seluruh bulu kuduknya. Sesaat suara ngeri itu sirap, maka terdengarlah pula suara merintih seperti suasana penyiksaan dalam neraka. Dikobarkan lagi semangatnya. Sambil memanggul pedang, pemuda itu melangkah maju. Tetapi langkah kakinya sudah terhuyung-huyung, darah bergolak-golak dan pikirannya pun makin kusut. Pada saat ia tak kuat lagi mempertahankan diri, tiba-tiba ia mendengar suara nyanyian ayat suci menggema. Nyanyian yang seolah-olah berkumandang segar dalam telinganya. Semangatnya kembali segar pula. Beberapa saat kemudian suara rintihan iblis itu pun sirap. Ia mendongak memandang ke muka. Di antara selimut kabut, tampak sembilan orang paderi berjubah merah tengah berdiri berjajar kira-kira beberapa tombak jaraknya. Padri tua yang memimpin rombongan tampak melantangkan komando untuk menghentikan nyanyian rombongannya. Oh, kiranya sudah ada orang yang mendahului aku. Entah siapakah mereka itu pikir si pemuda. Tiba-tiba terdengar suara retak yang dasyat dan sebuah makam besar tiba-tiba terbuka. Segulung asap memiambur. Keluar, menyusul muncullah sesosok rangka manusia yang menyerupai mayat hidup. Rambutnya terurai kebahu, wajahnya seram, mengenakan pakaian longgar warna putih. Ia tertawa meringkek seperti burung hantu berbunyi di tengah malam, kemudian berseru dalam nada tinggi. Ah, tak kecewalah Losiansu menjadi padri suci dari kuil Siow Limsi sehingga dapat bertahan menerima ilmu Moin Ki Uchoan, sembilan suara iblis. Ia mengangkat kedua tangan memberi hormat. Katanya lebih lanjut, kami memang siap menanti kedatangan para tetamu. Silakan ikut. Pemuda tadi terkejut. Benarkah di dalam rombongan padri itu terdapat ketua Siow Limsi? Kalau benar, iblis pemilik panji tengkorak darah yang tersohor dengan julukan Hun Tiong Sin Mo, iblis sakti dari Hun Tiong San, itu pasti hancur lebur. Tak ragu lagi, ia pun segera mengikuti rombongan padri itu melangkah masuk. Kira-kira sepuluhan tombak jauhnya, mereka tiba di sebuah lapangan kosong yang luas. Lapangan ini tertutup oleh rumput halus dan diterangi oleh lampu yang terang-benderang. Jauh sekali bedanya dengan suasana makam di hutan tadi, apa yang mereka hadapi ialah sebuah lapangan perayaan pesta. Sekalipun begitu, tempat ini yang sekeliling empat penjuru ditumbuhi pohon-pohon tinggi itu tetap memberi kesan yang seram, karena seolah-olah seperti berada di sebuah daerah iblis dan hantu. Di sudut lapangan muncullah dua rombongan orang yang wujudnya seperti orang yang menjadi penunuk jalan tadi. Rambutnya terurai kebahu, berpakaian serba putih dan berwajah seram. Di belakang rombongan manusia-manusia seram itu muncullah seoperang dalam pakaian warna hitam, mengenakan kerudung muka warna biru. Perayawakannya langsing kecil. Perlahan-lahannya ayunkan langkah dan berhenti di tengah lapangan. Di luar dugaan, di belakang orang berbaju hitam itu ikut seorang darah berbaju merah darah. Sikapnya lincah, parasnya secantik bidadari, wajah berseri sesegar bunga mekar di pagi hari. Namun pemuda tadi tidak terpengaruh oleh parasi darah. Darahnya tetap mendidih oleh api dendam kesumat. Diam-diam ia memaki, Hun Tiong Sin Mo, malam ini adalah hari terakhirmu. Sekalipun begitu tak urung timbul juga rasa herannya. Konon kabarnya Hun Tiong Sin Mo itu seorang iblis ganas, seorang tua yang tiada sanak saudara. Mengapa ia membawa seorang darah? Siapakah darah itu? Sesaat kemudian terdengar paderitua yang rupanya menjedai pemimpin rombongannya mengucap salam keagamaan, Ujarnya, aku paderi Buceng, bersama delapan tiang lo, paderi tua, dari kuil Siow Lim Si Mohon bertemu dengan Jun Ih Si Chu. Orang berbaju hitam itu tertawa kecil, serunya, sungguh besar sekali peruntungan hari ini dapat menerima kunjungan para paderi suci dari Siow Lim Si. Apakah si Chu ini Jun Ihui yang bergelar Hun Tiong Sin Mo penuh keheranan pada ribu Ceng bertanya? Begitulah, orang berbaju hitam tertawa. Pemuda tadi pun terbeliak heran. Mengapa yang begitu kondang sebagai momok ganas, ternyata bertubuh demikian kecil dan mempunyai nada suara seperti wanita? Hun Tiong Sin Mo tertawa berderai-derai, ujarnya, berbahagialah aku malam ini karena bakal dapat menerima pelajaran dari ajaran guru Agung Tatmo yang mendirikan Siow Lim Si Tai Su adalah tetamuku, makaku persilahkan Tai Su mengatakan kera pertandingan yang Tai Su kehendaki. Mucing merangkapkan kedua tangan, berseru nyaring, kedatangan kami kemari bukan bermaksud hendak memegikat permusuhan dengan Si Chu. Melainkan hanya sekedar hendak memberi nasihat agar Si Chu kembali ke jalan yang suci, jangan tersesat dalam penghidupan yang berlumur darah. Ketahuilah bahwa hukum karma itu selalu menuntut. Hun Tiong Sin Mo menukas dengan tertawa-tawa, kata-kata emas dari Tai Su akan kuukir dalam hati Sanu Berit, tiba-tiba ia merubah nadanya menjadi garang, tetapi sudah menjadi tradisi berpuluh tahun bahwa barang siapa yang masuk ke gerbang neraka sini tentu takkan keluar lagi. Karena Tai Su segan bertempur, maka silakan saja segera bunuh diri. Tentang jenazah Tai Su sekalian, nanti akanku suruh orangku mengantarkan ke kuil Siow Lim Si. Selesai berkata, ia perlahan-lahan mengacungkan tangan ke atas. Dari lapisan kabut, muncullah rombongan orang berpakaian putih. Setiap dua orang memanggul sebuah peti mati. Semua berjumlah sembilan buah peti mati. Peti-peti itu ditaruh di tengah lapangan. Berubahlah seketika wajah paderi bu Cheng dan rombongannya. Hampir tak dapat bu Cheng mengusai amarahnya, seketika ia berseru, jangan si Chu terlalu mendesak padaku. Camkanlah, aku datang dengan itikat baik. Hun Tiong Sin memelangkah maju tiga tindak, bentaknya, Tai Su segan turun tangan, enggan pula membunuh diri. Terpaksa aku harus bertindak. Diangkatnya tinju perlahan-lahan, siap hendak dipukulkan. Muceng mengucap doa, kemudian menghela nafas, karena si Chu tetap tidak mau sadar, terpaksa aku hendak minta pengajaran barang delapan jurus. Sinmo menurunkan tinjunya dan tertawa, dalam tiga jurus jika tak dapat mengambil jiwamu, aku akan bunuh diri. Muceng terkesiap. Di dunia persilatan, yang mampu bertahan sembilan jurus serangannya hanya berjumlah sedikit. Tetapi kini Sinmo telah membuka mulut akan mengambil jiwanya dalam tiga jurus. Benar-benar ia tak habis mengerti. Ketua Siow Lim Si itu tersenyum lalu gerakan tangan mendorong perlahan-lahan. Memang tampaknya tak bertenaga pukulan itu dilancarkan, tetapi hebatnya tiada caira. Itulah jurus ngkelui guisan, lima petir membelah gunung, dari ilmu pukulan tatmociang yang sakti. Angin bergemuruh laksana petir menyambar. Segulung tenaga dasyat melanda. Iblis sakti itu tetap tegak berdiri di tempat, menyambut badai serangan. Heran, jangankan tubuhnya, bahkan pakaiannya pun tak berkibar oleh badai pukulan lawan. Seolah-olah gelombang tenaga lawan terbelah dua dan lalu di sampingnya. Serasa terbanglah semangat bu Cheng menyaksikan keandahan itu. Tubuhnya pun menggigil. Hun Tiong Sinmo tertawa mengejek. Tiba-tiba ia ulurkan tangan meutuk dengan sebuah jari. Cepat dan tepat sekali tutukan jari mengenai dada si padri. Dan terkempurlah kuda-kuda bu Cheng sehingga ia menyurut selangkah mundur. Segumpal darah segar menyembur dari mulutnya. Kedelapan padri tiang lotak keburu memberi pertolongan lagi. Tiba-tiba bu Cheng apungkan tubuhnya, ia merentangkan kelima jari dan mencengkeram dada lawan. Itulah yang disebut tatmoci atau jari tatmo. Kelima jari itu dapat menembus batu yang bagaimanapun kerasnya. Karena dalam gebrakan pertama menderita luka dalam yang berat, maka bu Cheng segera mengeluarkan ilmu simpanan, ia berusaha menebus kekalahannya. Tetapi momok dari gunung Hun Tiong itu memang luar biasa. Hanya dengan mengebutkan lengan bajunya saja, maka tekanan jari bu Cheng dapat ditahan. Serempak dengan itu, suatu tenaga membal melontar keras dan terpentalah bu Cheng sampai dua tombak jauhnya. Ketua Siow Lim Si itu merasakan bumi di sekelilingnya menjadi gelap gulita dan sesaat kemudian ia tak dapat berkutik lagi. Melihat ketuanya menderita luka parah, serempak kedelapan tiang lot dari Siow Lim Si segera loncat menerjang Sin Mo. Berhenti. Aku paling benci men keroyokan. Kalian tentu takkan terkubur tanah lagi bentak Hun Tiong Sin Mo seraya mendorongkan kedua tangannya. Sinar merah berkilat dari kedua telapak tangannya. Jangan memandang dia bertubuh kecil, tetapi tenaga pukulannya amatlah hebat laksana petir menyambar. Sebelum kedelapan tiang lo itu sempat membuka serangan, mereka serasa tersambar petir sehingga kocar kacir terkapar malang melintang di tanah. Sungguh mengerikan sekali, tubuh kedelapan tiang lo itu hancur lebur di bawah pukulan Cekui Sin Chiang atau pukulan sakti membunuh hantu. Hun Tiong Sin Mo menghampiri perlahan-lahan ke tempat Buceng tergeletak, ujarnya, telah ku katakan bahwa dalam tiga jurus tentu akan ku cabut jiwamu. Nah, terimalah pukulan pengantar ke akhirat ini. Tangannya pun segera diulur untuk menutup. Buceng tak berdaya lagi, ia memeramkan matanya menunggu ajal. Sekonyong-konyong si pemuda baju biru tadi lompat menerjang Sin Mo. Jangan mengganas, setan tua. Tanda petik. Hun Tiong Sin Mo menarik tubuhnya dan mendengus. Hektometer, kau pun hendak menantang aku? Karena tidak ditangkis, pemuda itu lipat gandakan tenaga tusukan pedangnya. Tetapi ketika hampir menyentuh tubuh Sin Mo, tiba-tiba pedangnya terpental balik. Sedemikian keras tenaga membalik yang keluar dari tubuh Sin Mo sehingga si pemuda terpental sampai setombak jauhnya, pedangnya pun melayang terlepas dari tangannya. Namun pemuda itu tetap ngotot, ia melompat bangun dan menyerang lagi. Jawab dulu pertanyaanku tadi bentak Hun Tiong Sin Mo. Membalas sakit hati teriak si pemuda. Apa aku bermusuhan denganmu tegur Hun Tiong Sin Mo? Musuh besar si pemuda menggeram penuh dendam, tiga turunan keluarga yang terdiri dari empat puluh orang lebih telah kau binasakan sampai ludas. Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tersekat oleh isakan harunya. Di luar dugaan, Hun Tiong Sin Mo bukannya marah, malah tertarik, tanyanya, kapan tujuh puluh tahun yang lalu? Hun Tiong Sin Mo terkesiap, serunya, tujuh puluh tahun yang lalu. Ah, aku tak ingat lagi. Kau yang biasa membunuh jiwa manusia mungkin sudah lupa. Tetapi hanya tiga hari yang lalu kau bunuh ibuku lagi ngaco bentak Sin Mo, sudah tiga bulan tak keluar gunung. Bagaimana aku dapat membunuh ibumu? Si pemuda tertawa menghina, setan tua, begitu saja kau tak berani mengakui? Tanda petik. Marah sekali iblis itu, berpuluh tahun ini, entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh silat yang binasa di tanganku. Mengapa aku tak berani mengakui pembunuhan ibumu? Ia berhenti sejenak, serunya pula, hai, siapakah namamu? Kang Tian Leng Sahut si pemuda seraya mengeluarkan sehelai bendera kecil terus dilontarkan ke muka Sin Mo, itu milikmu bukan? Bendera itu berbentuk segitiga, bentuknya seperti bendera besar yang berkibar di puncak gunung. Itulah bendera lencana yang ditinggalkan Hun Tiong Sin Mo sebelum atau sesudah membunuh orang. Dari mana kau peroleh bendera itu Hun Tiong Sin Mo keheranan? Pada tiga hari yang lalu, berada di samping jenazah ibuku geram pemuda itu. Aneh. Aneh sekali. Harusku selidiki. Sin Mo berhenti sejenak, lalu ia berseru tajam, kali ini akanku buat pengecualian. Mengingat kau masih begini muda, kurang pengertian, maka akanku beri engkau kedudukan sebagai salah seorang penjagaku. Aku Kang Tian Leng ingin sekali mengunyah dagingmu, membeset kulitmu. Siapa sudi menjadi hambamu teriak Kang Tian Leng kalap. Budak, apakah kau ingin mati Sin Mo murka sekali? Kang Tian Leng tertawa geram, Kang Tian Leng sudah sedia mati, tetapi kau pun jangan harap hidup sampai besok pagi. Hun Tiong Sin Mo terkesiap. Sambil menuding mayat-mayat pada risio limsi yang bergelimpangan di tanah, ia berseru, apakah kau lebih lihai daripada mereka? Kang Tian Leng melangkahkan kaki ke muka, serunya, dalam ilmu kepandayan, mungkin aku bukan tandinganmu. Tetapi saat ini aku membawa hadiah yang akan membuat kita berdua mati bersama. Kata-kata itu ditutup dengan sebuah gerakan mengebut lengan bajunya yang kiri. Seketika berhamburanlah asap hitam memenuhi lapangan. Kutu beracun Hun Tiong Sin Mo menjerit kaget. Cepat ia menampar dengan tangan kiri, Bang Asat, kau berani membokong aku? Memang Tian Leng diam-diam telah membekal sebotol Peltok Jong, kutu beracun. Ia sudah siap mati bersama musuhnya. Ia lontarkan botol itu kepada musuhnya, tapi ia pun tak mau menghindar dari tamparan Sin Mo. Mulutnya terasa manis-manis amis, hidungnya menghisap suatu hawa apek yang menyerang ke ulu hati. Betapa girangnya tadi ketika melihat timpukan botolnya telah mengenai sasarannya. Baru ia hendak tertawa merayakan kemenangannya, tiba-tiba tamparan Sin Mo telah membuatnya terlempar ke udara. Begitu marahnya Sin Mo saat itu, sehingga ia loncat hendak menyongsong jatuhnya tubuh anak muda itu dengan pukulan maut yang akan mencerai beraikan tubuh si anak muda. Sekonyong-konyong darah Sin Mo tersirap kaget. Tangan yang sudah siap diluncurkan itu tidak dilanjutkan, melainkan dibuat menyambuti tubuh Tian Leng, terus dipondong dan dibawa lari. Aneh-aneh titik. Ternyata iblis itu melihat sesuatu yang mengejutkan hatinya. Ketika mendongak hendak menghancurkan Tian Leng, tiba-tiba matanya tertumbuk pada sebuah tahil alat merah sebesar kedeli. Itulah yang membuat dada Sin Mo berdebar keras, hatinya memukul sehingga ia merobah rencananya. Pada saat Hun Tiong Sin Mo sedang menghancurkan buceng dan rombongan pada risiau Lim Si tadi, darah berbaju merah tertawa mengikik dan beberapa kali bicara bisik-bisik dengan bujang wanitanya yang berbaju kuning. Apa yang terjadi di tengah lapangan itu baginya merupakan sebuah pertunjukan yang mengembirakan. Barulah ia terkejut ketika Kang Tian Leng menimpuk botol kutu beracun dan Hun Tiong Sin Mo menghantam pemuda itu, tetapi tiba-tiba membawanya lari. Buru-buru darah itu bergegas mengikuti langkah Hun Tiong Sin Mo. Hun Tiong Sin Mo membawa Tian Leng ke dalam sebuah ruangan batu yang terletak di bawah tanah istananya. Tian Leng diletakkan di sebuah ranjang yang beralaskan kasu rempuk. Kemudian ia menyuruh si darah baju merah dan bujang baju kuning mengambil obat taiho antan. Darah baju merah terkejut melihat tubuh Tian Leng berlumuran darah, namun ia tak berani banyak mulut. Dari dinding tembok ia mengeluarkan sebuah botol kecil terbuat dari batu kemala hijau. Hati-hati sekali ia berikan botol itu kepada Sin Mo. Botol kemala itu berisi hanya lima butir pil warna merah. Hun Tiong Sin Mo mengambil sebutir lalu disisipkan ke mulut Tian Leng, setelah itu ia pun menelan sebutir. Kedengaran ia menghela nafas, jika tak ada pil taiho antan ini, entah bagaimana jadinya diriku malam ini. Pek Tok Jong merupakan benda mukjijat di dunia persilatan. Eh, entah mengapa budak ini bisa memperolehnya. Darah baju merah menyeletuk, dia jahat sekali, lebih baik dilenyapkan saja. Mengapa kau malah memberinya pil mukjijat itu? Hun Tiong Sin Mo menggelengkan kepalanya, Nak, kau tak mengerti, aku hendak menyelidiki dirinya, kembali ia menghela nafas seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Suatu hal yang baru pertama kali keluar dari mulut iblis ganas yang telah merajai dunia persilatan selama 60 tahun. Setelah minum pil taiho antan, tak berapa lama kemudian Tian Leng pun sadar. Cepat-cepat ia meloncat bangun. Apa yang disaksikannya saat itu membuatnya terlongong-longong terkesima. Kau, kau mengapa menolong aku serunya setelah teringat apa yang telah terjadi tadi? Hun Tiong Sin Mo tak menyaut. Diambilnya sebutir pil lagi, ujarnya Pek Tok Jong yang kau bawa itu ganas sekali. Kalau masih merasa sakit, minumlah pil ini lagi tentu selamat. Nada ucapannya mengandung pengaruh yang besar, sehingga Tian Leng tak kuasa menolak. Benaknya penuh diliputi oleh berbagai pertanyaan yang tak dapat dijawabnya. Siapakah sebenarnya Hun Tiong Sin Mo ini? Kau hendak melepaskan aku atau akan menjadikanku penjaga kuburan tanyanya? Sahut Hun Tiong Sin Mo dengan ada tegas, kali ini hendak ku buat pengecualian pada peraturan yang telah ku jalankan selama 60 tahun? Ya, kau boleh tinggalkan gunung ini. Tian Leng, bahkan si darah baju merah terbeliak kaget. Malah si bujang baju kuning merintih perlahan. Mereka menatap ke arah wajah Sin Mo yang tertutup kerudung sutra hijau. Entah girang, entah sedih, tak tahulah Tian Leng perasaan yang berkecamuk dalam hatinya saat itu. Meluncurlah pertanyaan heran dari mulutnya, kau tak khawatir aku akan melakukan pembalasan lagi? Hun Tiong Sin Mo ganda tertawa, silakan saja kalau kau mempunyai kepandayan. Tian Leng membanting kakinya, Kang Tian Leng seorang manusia yang dapat membedakan budi dengan dendam. Pertama kali, tentu akan ku balas budimu memberi obat padaku ini. Kemudian barulah ku laksanakan tujuanku melakukan pembalasan padamu, demi untuk melampiaskan sakit hati keluarga Kang. Tiba-tiba Hun Tiong Sin Mo melambaikan tangan, Bwe Hyang, antar dia keluar. Si bujang baju kuning mengiakan, lalu mengajak Tian Leng pergi. Belum lama berjalan, tiba-tiba Hun Tiong Sin Mo berseru, berhenti. Setan tua, kau menyesal. Tian Leng tertawa mengejek. Tak pernah ku sesali apa yang telah ku lakukan, agak kurang senang Sin Mo menyahut, aku tak mengharap balas atas pertolonganku tadi. Yang ku minta hanyalah, janganlah kau katakan sepatah pun juga apa yang kau lihat di sini kepada orang lain. Baik, ku berikan janjiku, sahut Tian Leng. Pergilah seruhun Tiong Sin Mo dengan ada garang kerontang, lalu ditutup dengan sebuah laan napas panjang. Lamanya niat tegak mematung di ruangan itu. Sekalipun tidak dapat melihat perubahan kerut wajahnya yang terbungkus kain kerudung, namun dapat dipastikan bahwa iblis itu sedang dilanda oleh renungan hatinya. Si darah baju merah memberanikan diri menghampiri dan menempelkan diri ke bahu Sin Mo, ujarnya, mengapa hari ini aneh sekali sikapmu. Sin Mo menghela napas perlahan. Tiba-tiba ia berbisik-bisik ke dekat telingasi darah. Tampak wajah darah itu membesit kerut kemarahan, keheranan dan kegelisahan. Akhirnya ia mengangguk-anggukan kepala, mulut menyungging senyuman. Sementara itu Tian Leng yang mengikuti si bujang baju kuning pun keluar dari sebuah kuburan besar. Ternyata ia berada di lapangan tadi pula. Lapangan itu sunyi senyap, melainkan hanya terdapat sembilan buah peti mati tadi yang berjajar di tengah-tengah lapangan. Ketika lewat di hadapan peti-peti mati itu, timbulah rasa duka di hati Tian Leng. Peti-peti itu belum ditutup. Dalam setiap peti membujur sesosok mayat. Sekonyong-konyong mayat yang berada pada peti mati terakhir menggeliat-geliat berusaha duduk. Serasa terbanglah semangat Tian Leng melihat kejadian itu. Tapi demi dilihatnya mayat hidup itu ialah bujang Taisu, tenanglah hatinya. Bucing memang menggeliat duduk. Wajahnya menghitam, sepasang matanya redup. Ia berusaha mengeluarkan sebelah tangannya, tolong, si cu sampaikan, berita, pada, si au lim si. Melihat tangan paderi itu seperti menggenggam sebuah benda yang seperti hendak diberikan kepadanya, tergeraklah hati Tian Leng. Buru-buru ia menyambuti terus dimasukkan ke dalam baju. Biluk, rupanya setelah menyampaikan pesan terakhir buceng jatuh ke dalam peti mati lagi. Tiba-tiba Tian Leng tercekam oleh suatu perasaan ngeri. Nyata kematian paderi si au lim si itu bukan dikarenakan pukulan hun tiong sinmo, tetapi oleh karena taburan pektok jong. Tolol, mengapa tak lekas jalan melihat Tian Leng berhenti, si bujang baju kuning segera menariknya. Tian Leng seperti ditarik oleh suatu tenaga yang kuat, sehingga di luar kehendaknya ia terseret ke muka. Saat itu terdengar kentongan malam sayut-sayut bertalu empat kali. Malam kelam, bintang-bintang bersembunyi. Rembulan malu-malu mengintip di balik awan. Tiba di gerbang tengkorak, bujang baju kuning itu segera kibaskan. Tangannya, silakan pergi sendiri, aku akan kembali. Bujang itu segera berputar tubuh dan lari. Tian Leng terlongong-longong. Sebenarnya ia hendak mengorek keterangan dari mulut bujang itu, tapi kecele. Ia hanya dapat menghela nafas dan ayunkan langkah. Sekalipun terkena petokjong dan pukulan Hun Tiong Sinmo, tapi karena sudah minum pil taiho antan yang mukjijat, bukan saja tak merasa sakit, ia pun merasa bertambah segar dan bersemangat. Gerak langkah kakinya tak dihiraukan karena pikirannya tengah melayang kembali pada peristiwa di dalam sarang Hun Tiong Sinmo tadi. Bujang adalah ketua kuil Xiao Lim Si yang memiliki kesaktian kuil termasyur. Namun hanya dalam tiga jurus saja sudah binasa di bawah pukulan Hun Tiong Sinmo. Ah, apalagi dirinya, dan bukankah ia berhutang budi pada iblis itu? Tiba-tiba ia ingat akan benda pemberian Bu Cheng. Segera dikeluarkannya benda itu, ah, sebuah giyokpei, lencana Kumala, sedikit lebih kecil dari kepalan tinju. Permukaan lencana berukirkan sebuah gambar Buddha yang indah. Kumala itu bersih dan berkilauan. Jika pihak Xiao Lim Si menerima giyokpei ini, mereka tentu akan menyerang Sinmo. Ya, hanya dengan mengharapkan turun tangannya pihak Xiao Lim Si, dapatlah Hun Tiong Sinmo tertumpas. Kalau hanya mengandalkan kepandaianku, mungkin seumur hidup tak nanti dapat ku lampiaskan sakit hatiku, pikir Tian Leng. Setelah menetapkan rencana, Tian Leng pun segera melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Kosan. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara orang batuk-batuk, buru-buru ia berpaling. Kira-kira 2-3 meter jauhnya, tegak seorang tua berjubah biru. Rambut dan jenggotnya sudah putih semua, tubuhnya tinggi besar. Dia tengah memandang lekat-lekat pada Tian Leng dengan tersenyum. Teringat bahwa kedatangan orang tua itu sama sekali tidak menimbulkan suara, tergetarlahnya li Tian Leng. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Namun karena sudah terlanjur beradu pandang, terpaksa Tian Leng pun mengamat-amati orang tua itu dengan tajam. Sepasang mati orang tua itu berkilat-kilat tajam. Kedua pelipisnya menonjol keluar, pertanda dari seorang ahli yang memiliki lukang tinggi. Segera Tian Leng memberi hormat dan berseru, Lo Chiampua, eh, siapakah namamu anak muda orang tua itu tertawa sinis? Tian Leng tertegun, sahutnya, Aku Kang Tian Leng. Mohon tanya Lo Chiampua. Orang tua itu mengerutkan dahi, mengulang, Kang, Tian Leng kemudiannya tertawa sinis, ujarnya, Belum. Pernah terdengar nama semacam ini di dunia persilatan. Memang aku seorang kerucuk yang tiada ternama, Tian Leng merendah. Tiba-tiba kedua mati orang tua itu memancarkan sinar ganas. Ditatapnya wajah Tian Leng dengan seram, serunya bengis, di hadapan seorang tua jangan suka berbohong. Mengapa kau tak berani menyebutkan namamu yang asli? Serentak timbulah reaksi pada Kang Tian Leng, sahutnya dengan garang, seorang lelaki jalan dengan menengadah, duduk dengan tegak. Putihku katakan putih, hitamku bilang hitam. Aku memang Kang Tian Leng. Mengapa kau keluar dari sarang Hun Tiong Sin mau bentak si orang tua dengan marah? Tian Leng terkesiap, ia balas bertanya, mengapa Lo Chiampua tahu? Orang tua itu tertawa hina, sudah sehari semalam aku menunggu di sini siapakah yang menyuruh Lo Chiampua? Kembali Tian Leng terbeliat. Wajah si orang tua mengerut gelap, ini, aku tak bisa menerangkan, setelah berhenti sejenak ia berkata pula, kau tentu kaki tangan Hun Tiong Sinmu. Tian Leng tertawa kecut, kau salah paham. Benar aku dapat keluar dari sarang iblis itu, tetapi aku tak mempunyai kepandayan apa-apa dan sama sekali bukan kaki tangan iblis itu. Tiba-tiba Tian Leng teringat akan janjinya kepada Hun Tiong Sinmu, cepat-cepat dia diam. Ceritakan pengalamanmu masuk ke sarang Hun Tiong Sinmu kembali. Orang tua itu mendesak. Tian Leng menggelengkan kepala, maaf, aku tak dapat menceritakan hal itu. Meta orang tua itu memancarkan api keganasan, serunya dengan nada bengis, tahukah kau siapa aku ini? Tian Leng sudah mempunyai kesan buruk terhadap orang tua liar itu, maka menyahutlah ia dengan tawar, pengalamanku kurang, tidak. Pernahkah kau mendengar tentang istana Sinbu Kiong dan Raja Sinbu Tekun yang termasyur itu tukasi orang tua? Belum. Marah sekali orang tua itu. Tangan kanan diangkat ke atas dengan kelima jarinya terpentang. Lalu dicengkeramkan ke dada Tian Leng. Pucat wajah Tian Leng seketika. Pada saat dia masih terlongong-longong menghadapi ancaman maut, tiba-tiba terdengar derap langkah mendatangi. Dari balik gerombol pohon, muncullah beberapa sosok bayangan. Orang tua tadi terkejut dan menarik pulang pukulannya. Cepat sekali orang-orang itu muncul. Semuanya berjumlah lima orang, dipimpin oleh seorang darah berbaju ulu. Usianya sekitar 20 tahun. Seorang darah jelita yang memikat hati. Pengiringnya terdiri dari empat orang tua yang dandanannya serupa dengan orang tua yang menghadang Tian Leng itu. Orang tua yang pertama tadi segera maju memberi hormat kepada si darah jelita, serunya, memberitahukan kepada Ji Kong Chu, cuan putri kedua, orang ini menyebut dirinya Kang Tian Leng. Sepatah katapun ia tak mau bicara sejujurnya, hanya mengaku memang telah keluar dari sarang Hun Tiong Sinmo. Aku sudah tahu si darah tertawa, lalu kisarkan pandangannya ke arah Kang Tian Leng, serunya dengan ramah. Kang Tai Hiap, berapakah usiamu sekarang? 18. Sahut Tian Leng tawar. Darah itu kedipkan metuk kepada Tian Leng dan tertawa, Oh, terpaut dua tahun dengan aku. Panggilah taci padaku mana aku berani, dengus Tian Leng. Jangan sungkan, aku. Si darah maju dua langkah, namaku Kiseng Wan, panggil saja namaku begitu, Tian Leng tertawa dingin dan menyurut mundur dua langkah, aku masih mempunyai urusan penting, maaf. Tian Leng terus hendak berlalu, tapi tiba-tiba darah itu menghadangnya. Wajahnya berubah masam, kau mau pergi aku masih ada lain urusan, harap Nona suka memaafkan. Mau kemana? Urusan apa itu? Ini, tak dapat ku terangkan, sahut Tian Leng seraya berputar tubuh. Orang Shikeng, apakah kau sungguh tak memandang muka pada Kiseng Wan? Melengking marah dan kemarahannya itu ditumpahkan dengan sebuah cengkeraman ke dada Tian Leng. Pemuda itu terkejut sekali, cengkeraman itu luar biasa cepat dan hebatnya, sehingga sebelum ia sempat menghindar, dadanya sudah kena. Tian Leng rasakan dadanya seperti dihantam palu godam. Dadanya bergolak seketika, kakinya goyah dan tubuh pun terhuyung-huyung mundur tiga langkah. Tetapi di luar dugaan, Kiseng Wan pun kaget dan tersurut mundur sampai tiga-empat langkah. Ia berseru tertahan, Kim Wee Sin Kang. Mendengar disebutnya Kim Wee Sin Kang atau ilmu wekang sakti perut emas itu, kelima orang tua pengawal Kiseng Wan pun mundur selangkah. Orang tua yang pertama kali mencegat Tian Leng segera berkata kepada Kiseng Wan, memang sejak tadi hamba sudah menduga dia tentu memiliki ilmu Buxiang Sin Kang. Buxiang Sin Kang ialah ilmu wekang tanpa bayangan. Wajah Kiseng Wan berubah dan serunya, lekas pulang ke istana melapor kepada ayah Baginda, bahwa Hun Tiong Sin Mo telah mengirim anak buahnya, kata-kata selanjutnya diucapkan begitu perlahan sehingga Tian Leng tak dapat menangkapnya. Pengawal tua itu pun segera memberi hormat dan melesat pergi. Tian Leng termangu-mangu. Tak tahu ia apa yang disebut istana Sin Bu Kiong itu. Dan siapakah orang yang menamakan dirinya Baginda Sin Bu Tekun? Namun melihat si darah Kiseng Wan dan para pengawalnya itu memiliki kepandayan sakti, Sin Bu Tekun tentulah seorang tokoh lihai. Mungkin tak di bawah kepandayan Hun Tiong Sin Mo. Suatu titik harapan melintas dalam hati Tian Leng tetapi secepat itu pun lenyaplah. Gerak-gerak Kiseng Wan yang genit dan sikap para pengawalnya yang bengis, memberi kesan buruk pada Tian Leng. Ia duga Kiseng Wan dan pengawalnya itu tentu sebangsa gerombolan liar. Habis membuat penilaian, diam-diam Tian Leng geli sendiri. Cengkeraman Kiseng Wan tadi tepat mengenai Giyok Pei yang ditaruh di dada. Tak heran kalau si gadis menjadi kebuakan setengah mati. Namun Tian Leng tak mau memecahkan rahasianya, tanpa berkata apa-apa segera ia berputar dan angkat kaki. Kecuali kau kembali ke dalam sarang Mohun Tiong San, jangan harap kau dapat melarikan diri malam ini terdengar Kiseng Wan berseru memberi ancaman. Tian Leng berpaling, dilihatnya Kiseng Wan bersama keempat pengawalnya tengah mengejar. Mau tak mau gelisah juga Tian Leng. Sebenarnya ia tak mempunyai kepandayan yang berarti. Dalam ginkang ia kalah jauh dari mereka, ilmu silat pun sama saja. Adalah berkat Giyok Pei di dadanya itu maka ia beruntung dapat menyelamatkan diri dari cengkeraman si Nona. Tetapi hal kebetulan ini tak mungkin terjadi lagi. Manakala Kiseng Wan menyerangnya pula, ia pasti tertangkap. Tambahan pula pengawal tua yang disuruh melapor pada pemimpin mereka, tentu akan segera membawa bala bantuan. Apabila mereka datang, tak mungkin lagi ia dapat meloloskan diri. Sekilas ia mempunyai rencana. Sebelum bala bantuan datang, si Nona dan keempat pengawalnya itu tak berani turun tangan, karena mereka mengira ia memiliki ilmu sakti Kim Wee Sin Kang dan Bu Siang Sin Kang. Ah, mengapa ia tak mau mempercepat larinya saja? Mungkin ia masih mempunyai harapan untuk lolos dari kejaran mereka. Keputusan itu segera dilaksanakan. Ia mengerahkan seluruh tenaga, berlari seperti orang di buru setan. Tetapi bagaimanapun juga, si Nona dan keempat pengawalnya itu tetap membuntuti dalam jarak tertentu. Mereka tetap berada sekitar dua tombak di belakangnya. Mungkin sudah setengah jam lebih ia berlari mati-matian, sampai tulangnya seperti copot dari persendian. Paling sedikit ia sudah menempuh jarak 2.30 li. Namun hatinya tetap kesal karena Ki Sen Wan dan pengawalnya tetap mengikuti seperti bayangan. Saking jengkelnya, ia segera berlari menyusur sepanjang karang curam. Kala itu hampir menjelang fajar, namun kabut masih mengembang tebal. Tian Leng seperti orang kalap, ia berlari asal berlari. Tak dihiraukan pula arah tujuannya, tak dikenalnya lagi jalan-jalan yang harus ditempuh. Setelah berputar-putar beberapa kali di lareng gunung, akhirnya ia limbung. Tak dapat diketahuinya lagi mana timur barat, mana selatan utara. Matanya semakin remang memandang kabut tebal. Terpaksa ia kendorkan larinya dan dengan begitu jarak Ki Sen Wan serta pengawalnya makin mendekat. Dari dua tombak kini hanya tinggal terpisah satu tombak saja. Tian Leng sudah mandi keringat. Napasnya pun sudah senin kemis. Hanya karena kekerasan hatinya maka ia masih dekat terus berlari. Karena jaraknya semakin dekat dan kabut pun makin menipis, akhirnya rahasia diri anak muda itu pun ketahuan oleh para pengejarnya. Hah, lihatlah dia. Apakah orang semacam ini sesuai dikatakan mempunyai ilmu bus yang sin keng dengus Ki Sen Wan? Hamba pun berpendapat demikian, sahut keempat pengawalnya. Ki Sen Wan tertawa mengikik, Hai, 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 kita telah mempermainkannya. Lekas ringkus. Keempat pengawal itu pun segera menyerbu. Tian Leng kaget sekali, perasaan ingin menyelamatkan diri telah membuat darahnya bergolak keras. Serasa timbul suatu tenaga yang luar biasa, dan loncatlah ia ke samping. Loncatan itu berhasil meloloskan dirinya dari seragapan keempat orang tua itu, tapi saat itu ia rasakan tubuhnya seperti terapung di udara dan makin lama makin meluncur ke bawah. Ternyata ia telah terjerumus jatuh ke suatu jurang yang beratus-ratus meter dalamnya. Habislah riwayatku keluhnya. Namun sebelum ajal berpantang maut, ia meronta-ronta dan bergeliat-geliat. Tiba-tiba usahanya itu berhasil. Ia seperti mencengkeram sebuah karang menonjol dan dengan mengerahkan seluruh tenaganya ia menekan tonjolan karang itu dan mengayunkan tubuhnya ke atas. Itulah satu-satunya harapan baginya. Di atas batu menonjol itu ternyata merupakan sebuah pintu guahwa. Ayunan tubuh Tian Leng itu tepat jatuh ke dalam mulut guahwa. Black, kembali ia tersirap kaget. Ia merasa tidak jatuh pada karang keras, tetapi menjatuhi segumpal daging manusia yang lunak. Rasa terkejutnya meledak ketika matanya tertumbuk pada sesosok tubuh manusia yang berdiri dengan berjungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas. Ternyata di dalam doa itu terdapat seorang manusia aneh yang tengah bertapa. Rambut terurai kusut masai, muka penuh ditumbuhi berwok lebat dan pakaian compang camping tak keruan. Benturan tadi membuat Tian Leng terkapar jatuh, sedang orang tua aneh itu pun terjungkir balik. Sepasang matu orang aneh itu berapi-api penuh dendam kebencian, seolah-olah hendak menelan Tian Leng. Tian Leng merasa bersalah, buru-buru ia bangkit hendak memberi penjelasan. Tiba-tiba orang aneh itu bergeliat loncat berdiri dan menghantamnya. Sudah tentu Tian Leng tak kepalang terkejutnya, buru-buru ia menggelinding menyingkir beberapa langkah. Boom, hantaman orang aneh itu menghancurkan dinding goa, sehingga menimbulkan suara gemuruh dan hamburan keping-keping karang. Goa terasa bergoncang keras. Dan yang lebih mengejutkan lagi, terasa suatu hawa panas yang meranggas memenuhi ruang goa. Sebelum Tian Leng sempat bangun, orang aneh itu sudah menyusuli lagi pukulan kedua. Tetapi ketika tinjunya hendak dilayangkan, sekonyong-konyong tubuhnya tergetar dan mulutnya menyemburkan darah segar dan beluk, ia pun jatuh terduduk. Tian Leng makin terkejut, lociampua, apakah kau terlukaulahku? Kini barulah ia melihat jelas wajah orang aneh itu. Mukanya penuh tertutup rambut dan jenggot, tubuhnya keit, tetapi kedua lengannya amat panjang hingga dapat menyentuh tanah. Ia hanya mengenakan cawat, sehingga mirip orang hutan. Dengan napas terengah-engah, orang aneh itu memaki, binatang, kau telah mencelakai aku. Sayang tak dapatku ganyang dagingmu suaranya gemerontang bagai geledek. Aku tergelincir jatuh ke dalam jurang ini dan sekali-kali tak sengaja. Jerih payahku selama 30 tahun meyakinkan ilmu sakti yang hampir selesai itu, telah kau rusak berantakan. Organ dalam tubuhku pun morat marit, bahkan jiwaku turut kau renggut. Orang keit itu terengah-engah hendak bangun dan memukul lagi. Melihat itu, Tian Leng buru-buru mencegah, jangan bergerak lociampua, kau sudah caw hawe ejipmu. Caw hawe ejipmu ialah istilah dalam ilmu silat yang berarti sesat napas dan salah jalan. Seorang yang meyakinkan ilmu lekang sakti, apabila sampai terganggu atau keliru, akan terjerumus dalam keadaan begitu. Organ tubuh bagian dalamnya akan terguncang tak keruan, aliran darahnya akan simpang siur dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Aku hendak mengadu jiwa denganmu, huaksi orang keit berseru, tetapi mulutnya kembali menyemburkan darah dan jatuhlah ia ke tanah pula. Tian Leng cemas sekali, tiba-tiba ia teringat akan sebutir pil Tai Hoan Tan pemberian Hun Tiong Sinmo. Tanpa sangsi lagi segera ia mengambil pil mukjijat itu dan diberikan kepada si orang keit, harap lociampua minum pil Tai Hoan Tan ini. Orang aneh itu terbelalak kaget. Wut, cepat ia menyambar pil itu dari tangan si anak muda, Tai Hoan Tan, sejemnak ia mengamat-amati pil itu, lalu berpaling menatap Tian Leng pula, kau berikan pil ini padaku? Ya, harap lociampua lekas minum. Pil ini luar biasa khasiatnya sahut Tian Leng. Orang keit itu tertawa mengikik, hai, 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 tapi setelah sembuh, kau tentu kubunuh. Tian Leng tertawa hambar, aku telah mencelakai. Hal 3336 sobek kata yang sken, bubengsiaocut, at yahoo, dot com, kalau ada yang punya tolong diinformasikan atau ke sukantas 009, at yahoo, dot co, dot tuka atau ke Wen Master Tung Ning. Gunung Hun Tiong San ini. Bangsat Song Hun Kui Mo itu dijeri terhadap Hun Tiong Sinmo, dia tentu tak berani datang kemari. Dengan begitu dapatlah aku meyakinkan ilmu sakti Lui Hwe Chiang dengan aman, tiba-tiba ia berhenti dan menghela nafas. Sekalipun tak dinyatakan, tetapi Tian Leng sudah dapat menangkap ke mana arah tujuan kata-kata Oh Segong Mo itu. Tentulah tak lain dari suatu penyesalan tentang gagalnya meyakinkan ilmu Lui Hwe Chiang yang dijalankan selama 30 tahun ini. Tian Leng pun menyesal sekali. Sayang kepandai yang ku tak berguna, kalau tidak aku tentu dapat mewakili Lui Hwe Chiang Pua membasmi durjana itu dan merebut kembali kitab pusaka Lui Hwe Chiang Pua ia menghela nafas. Tercenganggong memendengar pernyataan anak muda itu. Dipandangnya anak muda itu sampai sekian lamanya, tiba-tiba ia bertepuk tangan dan tertawa tergelak-gelak. Tian Leng kaget. Ah, mengapa aku tak memikir sampai di sini? Buyung, jika kau sungguh-sungguh mau membalaskan sakit hatiku, tentu akanku gembleng kau menjadi manusia sakti. Aku bukan seorang kerdil, asal aku memperoleh kesaktian, tentu akanku laksanakan pesan Lui Chiang Pua sahut Tian Leng dengan tegas. Sekali lagi Gong Mo memandang Tian Leng dengan seksama, katanya dengan nada puas, sebuah bahan yang bagus, sukar ditemukan. Ilmu pukulan Lui Hwe Chiang yang ku yakinkan selama 30 tahun ini hendak ku berikan padamu dalam sehari. Tian Leng girang-girang kaget, ia menyangsikan pernyataan Oh Se Gong Mo, tetapi tak mau ia banyak memikir lagi, segera ia berlutut mengaturkan semelah hormatnya, guru. Buru-buru Gong Mo menariknya bangun, tak usah, sekalipun kuajarkan ilmu kepandayan padamu, tetapi tak dapat ku terima engkau sebagai murid. Karena, meskipun kau sudah mendapat ilmu pukulan Lui Hwe Chiang tetapi belum tentu kau dapat mengalahkan Song Bun Kui Mo. Selama 30 tahun ini, dia pun tentu meyakinkan isi pelajaran dalam kitab pusaka itu. Maka hendak ku persiapkan kau dengan Caroline lagi. Tanda petik. Ia berhenti sejenak, katanya pula, ilmu pukulan Lui Hwe Chiang kuterima dari seorang tokohaneh. 30 tahun yang lalu, beliau tinggal di dalam lembah Sing Sim Kiap di gunung Tai Hang San. Beliau berpesan jika aku sudah menyelesaikan pelajaran Lui Hwe Chiang supaya datang ke Tai Hang San lagi. Bila dapat memperoleh pemberiannya sebutir pil Mkong yang sintan, barulah ilmu pukulan Lui Hwe Chiang itu menjadi sebuah ilmu sakti yang tiada tandingannya di dunia. Agak kecewa Tian Leng, entah siapa nama tokoh sakti itu. Aku belum mengenalnya. Oh Segong mau tertawa, beliau sisip bernama Oh Jong. Jarang muncul di dunia persilatan, maka namanya pun tak terkenal. Asal kau katakan tentang pertemuanmu denganku, serta memohon supaya kau diterima menjadi murid, berkat bahan tulangmu yang bagus, tentulah besar harapan akan diterima. Begitu yakin Oh Segong mau dengan ucapannya sehingga asal Tian Leng dapat menjumpai tokoh si Puh Jong, tentu akan memperoleh ilmu kesaktian yang dapat melaksanakan cita-cita untuk melakukan pembalasan kepada Song Bun Kui Mo. Bagaimana kepandaian si Puh Lo Chiang Pua itu jika dibandingkan dengan Hun Tiong Sin Mo, rupanya Tian Leng masih meragu. Bahkan sakit hatimu tentu dapat terbalas juga, Tuka Soh Segong Mo, tetapi aku hendak meminta kesanggupanmu. Setelah kau memahami ilmu sakti itu, pertama kau harus melakukan pembalasan untukku, kemudian barulah kau melakukan urusanmu yang lain-lain. Baik Lo Chiang Pua, akan kubunuh Song Bun Kui Mo dulu, baru nanti Hun Tiong Sin Mo cepat Tian Leng memberi pernyataan. Tiba-tiba terkilas sesuatu dalam pikirannya, tanyanya, tentulah Lo Chiang Pua pernah bertemu muka dengan Hun Tiong Sin Mo. Ya, bagaimanakah orang itu? Seorang tinggi besar yang mempunyai suara seperti geledek. Ah, salah, di luar kesadaran Tian Leng berseru. Tetapi tiba-tiba ia teringat akan janjinya kepada Hun Tiong Sin Mo. Maka tak mau ia melanjutkan kata-katanya lagi. Mengapa salah tegur Oh Se Gong Mo? Ah, tak apa-apa, Tian Leng tergugu. Untung Oh Se Gong Mo tak mau mendesak. Ia merogoh ke sebuah lubang pada dinding goa dan mengeluarkan secari kain warna kuning. Hati-hati sekali ia menyerahkannya pada Tian Leng, inilah peta letak lembah Sing Sip Kiap. Tempat tinggal tokoh aneh itu adalah yang kutandai dengan lingkaran merah. Buru-buru Tian Leng menyimpannya dalam baju. Bu Yung, sekarang aku hendak mulai mengajarkan ilmu pukulan Lui Hwe Chiang secara lisan. Dengarkanlah baik-baik. Oh Se Gong Mo, si Kei yang pernah menggemparkan dunia persilatan saat itu mulai menerangkan tentanak gerakan ilmu pukulan Lui Hwe Chiang. Tian Leng mendengarkan dengan penuh perhatian. Diam-diam ia membatin, sekalipun aku sudah dapat mengerti jelas ilmu itu, tetapi tanpa peryakinan berpuluh tahun, tentu takkan berarti apa-apa. Apakah juga harus mengasingkan diri selama 30 tahun seperti Oh Se Gong Mo? Demikian pertanyaan yang meresahkan pikiran Tian Leng. Karena khawatir Tian Leng tak dapat menerima jelas, maka Oh Se Gong Mo mengulang sekali lagi keterangannya. Sebenarnya Tian Leng yang berotak cerdas sudah dapat menerima seluruhnya. Begitulah kira-kira 3 jam lamanya, barulah Oh Se Gong Mo menghentikan urayanya. Untuk menyempurnakan latihan Lui Hwe Chiang tentu akan menggunakan waktu tahunan. Tak perlu, dalam sekejap mati akan ku jadikankah seperti tingkatanku tukas Oh Se Gong Mo. Tiba-tiba ia membentak, lekas pusatkan napasmu, hendak ku turunkan luwekanku selama 80 tahun. Tian Leng terkejut, tidak locian pua, jangan kau. Tapi Gong Mo tak menghiraukan lagi. Segera ia mencengkeram jalan darah KHI Heihyat di perut Tian Leng yang tak dapat berkutik lagi. Serang kumarus tenaga dalam segera mengalir ke tubuh Tian Leng dengan derasnya. Terpaksa Tian Leng pun pusatkan tenaganya untuk menyambut. Ia harus mengerutkan giginya kencang-kencang untuk menahan rasa nyeri dari rasa panas yang merangsang hebat di tubuhnya. Ia seperti digonok dalam kuali, seluruh ruas-ruas tulang persendiannya seperti berantakan dan akhirnya seperti terjadi ledakan hawa panas yang hebat sehingga membuatnya pingsan. Entah berselang berapa lama, barulah ia tersadar kembali. Ketika teringat apa yang telah terjadi tadi, serentak ia meloncat bangun. Ah, betapa hancur hatinya mana kala tampak Oh Se Gong Mo meringkuk di tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Dia telah kehabisan tenaga dalam. Di sampingnya terdapat beberapa guratan huruf, jangan bersedih, lekas pergi ke Tai Heng San. Rupanya karena kehabisan tenaga, tak dapat lagi Oh Se Gong Mo melanjutkan tulisannya. Menangislah Tian Leng terseduh Sedan. Setelah puas mengalirkan air mata, ia berlutut di hadapan jenazah jago tua itu dan bersumpah, setelah selesai menuntut ilmu kesaktian dan membalaskan dendam, tentulah aku datang lagi kemari untuk menguburkan jenazah lociampu. Melongok keluar, kira-kira beberapa tombak dari goa itu terdapat sebuah batu yang menonjol. Terkilas suatu rencana untuk melompat ke arah batu itu, kemudian baru mengejut tubuhnya melambung ke atas. Tetapi ia lupa bahwa setelah menerima saluran lewekang dari Oh Se Gong Mo, kini dirinya sudah jauh berlainan dari yang tadi. Maka lompatannya itu bukan saja dapat mencapai, bahkan melampaui batu itu beberapa meter jauhnya, sehingga tubuhnya meluncur turun ke bawah jurang. Ia menjerit, tapi secepat itu pula ia tenangkan dirinya. Ada sesuatu yang dirasanya aneh, tubuhnya terasa ringan sekali. Ia coba menjejakan ujung kakinya ke dinding karang dan serentak menggeliatkan tubuh, ah, ia berhasil melambung ke atas tepi jurang. Bukan main lega hatinya. Saat itu matahari sudah terbenam, bergegasia turun gunung. Tai Hang San terpisah beberapa ratus li dari Hun Tiong San, tapi dengan kepandayan yang dimiliki sekarang, dapatlah ia mencapai tempat itu dalam dua hari. Hari makin malam, tak tahu sudah berapa jauh ia berjalan, saat itu ia tiba di sebuah hutan lebat. Sekonyong-konyong ia mencium angin berbau amis. Ia berhenti dan menghampiri arah bau amis itu. Di ujung hutan ia menyaksikan suatu pemandangan yang mengerikan. Di atas sebuah jalan kecil yang berada di luar hutan, terkapar malang melintang belasan mayat. Tubuh mereka hancur, tulang berserakan. Sebuah bendera kecil berbentuk segitiga menancap di batang pohon di dekatnya. Astaga, itulah panji tengkorak darah, lambang kebesaran Hun Tiong Sinmo. Melihat dandanan mayat-mayat yang mengenakan pakaian ringkas dan membawa pedang, mereka tentu kaum persilatan. Dan dari mayat mereka yang masih segar, mungkin mereka baru saja dibunuh setengah jam yang lalu. Meluap darah Tian Leng menyaksikan kebuasan Hun Tiong Sinmo, segera ia menerobos ke dalam hutan jika iblis itu masih berada di dalam hutan ia bertekad hendak mengadu jiwa. Tetapi hutan sepi senyap, betapapun ia menjelajahi seluruh pelosok, tetap tidak menemukan seorang. Untuk melampiaskan kemarahan, berserulah ia sekuat-kuatnya, setan tua Hun Tiong, ganas sekali kau. Pada suatu hari kau pun bakal menjadi seperti korban-korbanmu ini. Mayatmu akan hancur berkeping-keping. Ia terkejut sekali ketika mendapatkan suara jeritannya itu sekeras geledek, sehingga pohon-pohon tergetar dan burung-burung terbang berhamburan. Benarkah sekarang ia mempunyai luakang yang hebat? Dicobanya sekali lagi untuk menghantam sebatang pohon sebesar lengan. Berak, pohon itu pun berderak-derak tumbang dan bekas kutungannya hangus seperti habis dibakar. Suatu hal yang benar B. Andrum membuatnya terkejut dan girang. Tetapi kegirangannya itu berubah menjadi kesedihan lagi mana kala ia kembali ke tempat mayat-mayat tadi. Betapa sedih hati keluarga mereka. Ah, teringat akan keluarga, ia pun terkenang akan seluruh keluarganya yang dibasmi oleh Hun Tiong Sinmo. Kematian ibunya pada tiga hari yang lalu hampir membuatnya menangis lagi. Karena tak tahan, cepat ia hendak berlalu. Tetapi sekonyong-konyong ia kasihan akan mayat-mayat itu. Segera ia kembali untuk membuat liang. Pada saat hendak mengubur mayat-mayat itu, tiba-tiba terdengar derap langkah orang mendatangi. Berpaling ke arah datangnya suara, ia terkejut bukan kepalang. Belasan orang muncul dari balik hutan. Tian Leng batalkan penguburan dan bersiap sedia. Ternyata yang datang itu ialah si nona baju ungu Kiseng Wan dan seorang baju hijau. Mereka membawa pengiring delapan orang tua berjubah biru. Oh, Kang Tai Hiap, sungguh tak nyana kita berjumpa pula Kiseng Wan tertawa genit. Tian Leng hanya mendengus dingin. Apakah ini orangnya yang kau katakan itu tanya si nona baju biru? Ya, Kiseng Wan mengiakan, dia luar biasa anehnya. Sebentar bisa ilmu Kim Bi Sin Kang, sebentar bisa ilmu Bu Siang Sin Kang dan sebentar berubah seperti seekor kerbau gila. Pendek kata segala apa dia bisa semalam dia jatuh ke dalam jurang, tetapi tak meninggal dan sekarang hendak menghilangkan jejak perbuatannya membunuh sekian banyak jiwa manusia. Jangan menghambur fitnah. Siapa yang membunuh korban-korban itu bentak Tian Leng? Siapa lagi kalau bukan kau Kiseng Wan tertawa mengikik? Bagaimana kau tahu kalau aku yang membunuh tanya Tian Leng? Kalau bukan kau yang membunuh, mengapa kau hendak menguburnya? Aku tak kenal padamu, jangan terus-menerus mengganggu. Urusan semalam pun takkan ku tarik panjang lagi. Makin Tian Leng marah, makin keras Kiseng Wan tertawa, enak saja kau omong. Kemarin malam kau sudah mendapat kemurahan, tetapi jangan harap sekarang kau bisa lolos lagi. Ji Muai, perlu apa berbantah dengan dia? Ringkus saja nanti kita periksa nona baju hijau berseru. Ia mengangkat tangan dan delapan pengawal segera mengurung Tian Leng. Dua orang pengawal membuka serangan dari kanan-kiri. Tian Leng marah dan balas memukul. Kedua orang itu terpental beberapa langkah ke belakang. Yang seorang menjerit ngeri karena sebelah lengannya putus. Pakaian. Keduanya berlubang seperti terbakar. Hai, dia bisa ilmu pukulan Lui Hwe Chiang. Awas tanda seru Kiseng Wan berseru kaget. Tetapi Tian Leng tak mau menyerang lagi karena ia tak bermaksud melukai orang. Kau benar-benar bukan orang sembarangan, tetapi tetap jangan harap bisa lolos seru Kiseng Wan seraya maju menutup. Tian Leng jengkel dan balas menghantam. Tetapi tutukan Kiseng Wan itu hanya sebuah siasat, sambil menyelingap ke samping ia melepaskan sebuah pukulan. Tetapi Tian Leng juga tak mau kalah, begitu pukulannya luput, ia segera berkisar dan menangkis. Kali ini aduk pukulan tak dapat dihindari lagi. Aneh, tiada terdengar suara apa-apa, tetapi kedua-duanya sama-sama tersurut mundur selangkah. Kiseng Wan mendengus, hektometer, sifat lunak menundukkan sifat keras lewekang lunaku ternyata dapat menindas lewekang kerasmu. Tian Leng tersirap kaget. Ia menggunakan delapan bagian tenaganya dalam pukulan tadi, tetapi dapat ditindas lawan, bahkan lewekang si nona dapat juga membuatnya terpental. Tian Leng merasakan darahnya mendebur keras. Sifat keras yang sempurna tentu dapat menundukkan sifat lunak. Betapapun kau gunakan lewekang lunak, tetap akan wancur. Dingusnya. Sifat lunak yang sempurna tentu dapat mengatasi sifat keras. Betapa hebat lewekang kerasmu, aku tetap dapat menundukkan. Apalagi, Kiseng Wan berkata dengan tekanan nada keras, kau tak sempat mempelajari lewekang kas yang sempurna. Kiseng Wan menutup kata-katanya dengan sebuah serangan. Si nona baju hijau tak sabar lagi, bersama kedelapan pengawalnya ia segera menyerbu Tian Leng. Pertempuran berlangsung seru. Kiseng Wan dan si nona baju hijau melancarkan ilmu lewekang imjikeng yang bersifat lunak. Pukulannya tak mengeluarkan suara tetapi mengandung tekanan hebat. Mereka berdua menyerang dengan kompak, sebentar dari kanan-kiri, lain saat dari muka belakang. Tian Leng benar-benar tak berdaya. Kedua nona itu menyerang secara rapat, sehingga ia tak dapat mengembangkan kedasyatan ilmu pukulan lwee Hwee Chiangnya. Kedelapan pengawal membentuk lingkaran untuk mengepung rapat. Mereka bersorak-sorak memberi semangat kepada kedua nona, bahkan sekali dua kali mereka ikut menyerang. Tian Leng makin terdesak, permainannya mulai kacau. Beberapa kali hampir saja ia terancam bahaya. Orang Shikang, sebaiknya kau menyerah saja. Jika kau suka menyerah, maka aku dan Tachiku takkan membunuhmu tiba-tiba Kiseng Wan berseru. Hektometer, karena tak mempunyai dendam apa-apa, maka aku tak mau menyerang kalian sungguh-sungguh, sambil menjawab Tian Leng dorongkan kedua tangannya. Kiseng Wan terdesak mundur beberapa langkah karena tertekan hawa panas dari pukulan Tian Leng. Melihat itu si nona baju hijau segera memberi perintah, selesaikan dia hidup atau mati, ia sendiri segera menyerang dengan gencar. Amukan si nona itu dapat menggagalkan kedudukan Tian Leng yang hampir saja di atas angin. Pada saat kedelapan pengawal itu ikut maju menyerang, kembali Tian Leng di pihak yang terdesak lagi. Pada detik-detik berbahaya, sesosok bayangan biru menerobos ke dalam lingkaran pertempuran. Dengan pedang pendek semacam badik, orang itu menyerang Kiseng Wan dan si nona baju hijau. Tian Leng terkesiap heran. Gerakan pendatang itu luar biasa cepatnya, sesaat kemudian terdengar Kiseng Wan menjerit tajam. Orang itu pun menghentikan serangannya dan berdiri tegak. Tampak wajah kedua nona itu berubah. Kiseng Wan mendekap lengan kanan, darah bercucuran dari lengan itu. Ternyata lengannya kena dilukai. Sedangkan si nona baju hijau pun mengalami malu yang hebat, baju di bagian dadanya kena tergurat robek, sehingga para pengawalnya melongo. Tian Leng saat itu baru melihat jelas. Pendatang tak dikenal itu berumur kurang lebih 20 tahun, memakai kain ikat kepala dan jubah warna biru muda. Tubuhnya langsing, wajahnya kuning pucat macam orang sakit. Hanya sepasang matanya yang berkilat-kilat memancarkan sinar tajam. Orang itu sejenak berpaling ke arah Tian Leng dan memberi senyuman tawar. Setelah itu berpaling lagi ke muka. Tersirap darah Tian Leng ketika beraduk pandang, ah, ia ingat-ingat lupa, seperti pernah mengenalnya. Ia memandang pula dengan seksama. Ah, rasanya ia belum pernah kenal. Akhirnya ia memberi hormat mengaturkan terima kasih, banyak terima kasih atas bantuan saudara. Aku. Nanti kita bicara lagi setelah kuhalau mereka orang itu cepat menukas. Sinona baju hijau sambil mendekap dadanya, berseru, mengapa kau menyerang? Apakah hendak memusuhi kami berdua? Tanda petik. Aku paling benci pada orang yang main keroyokan. Setiap melihat perbuatan yang tak adil, aku tentu campur. Tangan, sahup pemuda itu. Siapakah namamu tanya Sinona? Pemuda itu sejenak meragu, lalu menyahut, Cusyaobun, setiap saat kalian boleh mencari balas padaku. Cusyaobun, ah seorang tak ternama. Sinona baju hijau mendengus hina. Cusyaobun tertawa keras, memang aku tak ternama. Sebenarnya mudah untuk mengangkat nama. Asalku bunuhi tokoh-tokoh persilatan, tentu namaku cepat termashur, sekonyong-konyong ia mengebutkan lengan bajunya. Serangkum sinar kemilau meluncur ke arah empat orang pengawal. Mereka mengerang dan rubuh. Tenang sekali si Nona baju hijau memandang keempat pengawalnya yang rubuh itu, ujarnya, ah, selain ilmu pedang, Cusyaobun juga mahir menimpukan senjata rahasia. Kembali Cusyaobun tertawa, Jangan khawatir, senjata rahasia Tuihang Kiong, pasir pengejar angin, itu tak beracun. Tetapi dapat menembus jantung orang. Jauh lebih ganas dari segala racun. Tanda petik. Habis berkata kembali Cusyaobun mengangkat tangan hendak menabur lagi, tetapi cepat-cepat dicegah oleh Tianleng, Saudar Cu, jangan. Tetapi sudah terlambat. Salah seorang pengawal menjerit rubuh. Dan Cusyaobun tertawa kepada Tianleng. Rupanya pemuda itu menganggap membunuh jiwa orang seperti suatu permainan yang mengembirakan. Agaknya Cu Tai Hiap juga tak mau melepaskan kami berdua kakak beradik tegur Nona baju hijau. Cusyaobun tertawa, kebalikannya, silakan Nona pergi agar aku tak merobah keputusanku. Kata Nona baju hijau itu lagi, sekalipun kami bukan tandinganmu, tetapi pihakku tentu akan membuat perhitungan. Padamu ia terus ajak kisengan angkat kaki. Tianleng menanyakan apakah pemuda Cu itu juga mempunyai dendam permusuhan dengan kedua Nona. Aneh, Cusyaobun tertawa dingin, aku tak kenal siapa mereka dan hanya semata metu membantumu saja. Terima kasih atas bantuan saudara, Tianleng menghela nafas, tetapi caramu melakukan pembunuhan itu sungguh keterlaluan sekali. Sambil memungut kayu, kembali ia teruskan membuat liang kuburan lagi. Hei, mau bikin apa kau tegur Cusyaobun? Ketika Tianleng menyatakan hendak mengubur mayat-mayat itu, Cusyaobun menertawakannya, ah, sifat seorang wanita bukan seperti orang jago persilatan. Tanda petik. Tianleng tidak menghiraukan dan tetap meneruskan galiannya. Selesai mengubur semua mayat, ia segera melangkah pergi. Tiba-tiba dilihatnya Cusyaobun masih enak-enak duduk di bawah pohon. Ia menghampiri anak muda itu, Cusyaobun, mengapa kau tak pergi? Menunggumu Cusyaobun tertawa-tawar. Aku Tianleng tergugu. Ia tak senang dengan keganasan pemuda itu dan juga ia tak mau mengajak kawan. Dalam perjalanan ke gunung Taihengsan. Eh, apakah kau tak suka bersahabat dengan aku? Teriak Cusyaobun. Aku hendak berkelana tanpa tujuan, bagaimana saudara hendak ikut? Itu bagus, memang aku pun sedang mengembara. Senang sekali aku dapat mengawanimu kemana saja. Tianleng mati kutu. Tak dapat ia menolak. Cusyaobun segan-seganan bangkit. Tiba-tiba ia mencabut panji tengkorak darah yang tertancap di pohon. Hektometer, pintar sekali orang yang membuat ini sehingga menyerupai yang tulen. Dengusnya. Tetapi itu terang panji dari Hun Tiong Sinmo teriak Tianleng. Palsu bentak Cusyaobun. Tianleng tersentak mundur, serunya, bagaimana kau tahu kalau palsu? Cusyaobun terkesiap, serunya, sudah beberapa hari aku mondar-mandir di kaki gunung Hun Tiong San. Selama itu takku pergoki dia pergi kemana-mana. Terang ada orang yang memalsunya. Iblis itu sakti sekali, gerak-geriknya sukar diduga. Dia pergi atau tidak, bagaimana kau tahu? Hanya aku pun mempunyai dugaan, bahkan Hun Tiong Sinmo itu sendiri juga palsu. Tiba-tiba Tianleng menghentikan kata. Katanya, karena teringat akan janjinya kepada Hun Tiong Sinmo. Bagaimana kau tahu kalau iblis Hun Tiong Sinmo itu palsu sekarang giliran Cusyaobun yang menegur tajam? Tianleng tersentak mundur dan berkata dengan tergagap, Aku, aku hanya menduga saja, dengan cepat ia pun mengalihkan pembicaraan, aku masih mempunyai urusan penting, maaf saudara Cusyaobun, silakan kau pergi sendiri. Ia memberi hormat lalu melangkah pergi. Tetapi Cusyaobun tertawa dingin dan membuntutinya. Terpaksa Tianleng berhenti. Aku hendak pulang ke pondoku dulu. Sayang karena pondoku itu kecil tak dapat menerima tetamu, Cuheng, tak usah kau usir aku, karena sebenarnya aku pun tak berniat mengikutimu, melainkan, Cusyaobun sejenak memandang Tianleng, ujarnya pula, aku akupun tiada jalan lain. Maksud saudara Tianleng heran. Aku berasal dari Lam Chiang, asing dengan daerah ini. Kulihat Keng Heng seorang yang baik hati dan juga sendirian, maka inginku mengikat persahabatan. Tapi ah, mengapa Keng Heng begitu getas menolak diriku? Tianleng kehabisan alasan, terpaksa ia menerima. Apalagi jika pemuda itu tak membantunya, mungkin ia sudah tertangkap rembongan kisengwan. Siapa lagi yang berada di rumah Keng Heng? Tanya Cusyaobun setelah mengetahui orang tak menolak. Tianleng menghela nafas, sejak kecil aku bernasib malang. Hidup bersama seorang ibu di lembah Pekhunkoh yang terpencil di gunung Luliyangsan. Apakah ibu Keng Heng sudah menutup mata? Ya, baru tiga hari yang lalu, dibunuh Hun Tiong Sinmo. Tianleng menggeram. Oh, kiranya Keng Heng hendak melakukan pembalasan tanda tanya. Tanda petik. Bagaimana saudara mengetahui? Tianleng heran. Bukankah beberapa hari yang lalu Hun Tiong Sinmo membuka pertandingan terbuka untuk kaum persilatan? Jika tak berniat melakukan pembalasan, bagaimana kau menuju ke sana sahut Cusyaobun? Tanpa menanyakan pengalaman Tianleng selama hadir di pertandingan itu, Cusyaobun melanjutkan pertanyaannya, sudah terlanjur mengembara jauh, mengapa sekarang Keng Heng terburu-buru pula? Mendiang ibuku telah meninggal dengan dada tertusuk pedang. Sebelum menutup mata, beliau pesan supaya jenazahnya jangan dikubur, tetapi ditaruh dalam sebuah goa tertutup. Aneh Cusyaobun menggerutu heran. Tetapi ku rasa lebih aman kalau ku tanam saja. Setelah itu baru ku berdaya melakukan pembalasan pada Hun Tiong Sinmo. Cusyaobun menyetujui dan memuji Tianleng seorang anak berbakti. Demikianlah keduanya segera melanjutkan perjalanan. Dua hari kemudian, tibalah mereka di muka lembah Pekhunkoh yang terletak di daerah pedalaman Gunung Luliang San mulut lembah ditimbuni batu oleh Tianleng. Sudah hampir 10 tahun lamanya Tianleng dan ibunya tinggal di situ. Ketika memasuki lembah, pemandangan yang pertama menumbuk metu Cusyaobun adalah sebuah lapangan kuburan yang dihuni oleh empat puluhan makam. Wajah Tianleng berubah pucat, matanya berkaca-kaca. Ia cepat berlari menuju ke sebuah gubuk yang berada di tengah kuburan itu. Kubuk itu pendek sekali, pintunya ditutup dengan rantai. Senja di kuburan dalam lembah yang sunyi, menimbulkan suatu pemandangan yang menyeramkan. Tenggoret mulai berbunyi nyaring, angin menghembus dingin, mau tak mau Cusyaobun merasa seram juga. Setelah membuka kunci, Tianleng segera menerobos masuk. Tetapi seketika itu dia lantas tegak seperti patung, darahnya serasa berhenti. Sampai sekian lama barulah mulutnya berseru terputus-putus, jenazah, ibuku, lenyap. Matanya berkunang-kunang, bumi yang dipijaknya serasa berputar dan robohlah pemuda itu. Untung Cusyaobun cepat menyambutnya, ia mengulung senyum sinis. Setelah ketenangannya pulih, Tianleng membanting-banting kaki, mengeluh, sudah belasan tahun tempat ini tak pernah kedatangan tamu. Mulut lembahku tutup dan gubukku kunci, mengapa jenazah ibuku, ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tersekat isak tangis. Cusyaobun mondar mandir dalam gubuk untuk memeriksa. Wajahnya tetap memancarkan senyuman tawar. Beberapa saat kemudian baru ia menghampiri Tianleng. Semasa hidupnya, ibumu itu tentu berwata aneh, keras dan ganas. Tentu tak mempunyai kasih sayang sebagai ibu kepadamu. Pada saat itu Tianleng duduk di atas sebuah kursi bambu. Hatinya sudah agak tenang, tetapi demi mendengar ucapan Cusyaobun, bangkitlah ia serentak, bentaknya, kau, kau tak layak menghina ibuku. Cusyaobun tersurut mundur selangkah, ia tertawa dingin, yang menjalani memang bingung, tetapi yang melihat akan lebih jelas. Aku kan hanya bermaksud membantumu mencari kebenaran, mengapa sedemikian bengis sikapmu. Tiba-tiba ia berhenti sejenak, katanya pula, aku hanya ingin tahu, apakah keadaanmu benar seperti yang ku tanyakan itu? Pemuda itu memandang wajah Tianleng dengan ramah. Seri wajahnya seolah-olah mengunjukkan rasa mesra dan simpati kepada Tianleng. Tianleng menghela nafas, 17 tahun yang lampau, tak lama setelah aku dilahirkan, Hun Tiong Sinmo mengganas di keluargaku. 40 orang keluargaku dibunuh semua. Mungkin penderitaan batin itu merobah perangai ibuku. Apakah gundukan tanah di luar itu kuburan dari keluargamu tanya Cu Xiaobun? Tianleng mengangguk dengan metu berlinang. Tiba-tiba Xiaobun tertawa terkekeh, serunya, ah, saudara Kang. Kau telah masuk dalam perangkap yang lihai. Kasihan kau tak mengetahui. Jika tak berjumpa denganku, mungkin sampai matipun kau tak sadar, kemudian ia berkata seorang diri, hebat betul tipu siasat orang ini. Sedemikian halus dan licin, sehingga orang tak menyadari. Aku tak mengerti maksudmu. Memang kau tak mengerti, tukas Cu Xiaobun, hatimu polos dan jujur, maka mudah ditipu orang. Ya, aku berani mengatakan, bahwa selama ini kau tentu tak pernah mencurigai ibumu itu. Tanda petik. Tianleng serentak bangun dan menjerit geram, cuheng. Cu Xiaobun memandangnya dengan rasa simpati dan ditepuknya bahu pemuda itu, ujarnya, memang soal ini berbelit-belit, tetapi apakah sedikitpun kau tak menaruh kecurigaan? Misalnya kematian ibumu yang begitu aneh dan pesannya yang tak wajar. Apakah kau terima begitu saja? Tergerak pikiran Tianleng. Ya, memang kata-kata Cu Xiaobun itu masuk akal. Tetapi ia tak tahu bahwa dibalik diri ibunya itu tersembunyi sesuatu rahasia. Kau mengatakan bahwa seluruh keluargamu telah dibasmi oleh Hun Tiong Sinmo. Tetapi mengapa hanya ibumu dan kau yang selamat? Karena dengan memondong aku, beliau bersembunyi dalam sebuah sumur mati kau masih bayi, tentunya ibumu yang menceritakan hal itu bukan? Beliau bukan seorang ibu yang suka berbohong Tianleng berseru geram. Cu Xiaobun tertawa sinis, baik, taruh kata hal itu benar, tetapi masih ada lagi hal yang menyangsikan. Kau mengatakan ibumu dibunuh oleh Hun Tiong Sinmo, tetapi mengapa dia tak membunuhmu sekalian? Karena waktu itu aku tidur di rumah belakang, mungkin iblis itu tak mengetahui. Tujuan Hun Tiong Sinmo ke lembah terpencil ini adalah semata mati hendak membunuh kalian ibu dan anak. Masakan dia tak mencarimu ke rumah belakang. Kali ini Tianleng tergagap tak dapat menjawab. Apabila penilaian ku tak salah, pembunuhan itu tentu dilakukan pada malam hari. Jeritan ngeri dari ibumu telah membangunkan kau. Kau segera bergegas lari menghampiri dan mendapatkan ibumu rebah dengan dada tertancap pedang. Di samping tempat tidurnya terdapat panji tengkorak. Saat itu ibumu masih dapat berkata-kata memberi pesan terakhir, setelah itu baru menutup mata. Tanda petik. Tianleng terlonggong memandang pemuda itu. Ia heran mengapa Cu Siaubun dapat menceritakan peristiwa itu dengan tepat, seperti menyaksikan sendiri. Cu Siaubun tersenyum mewah. Tetapi dia tidak mati, dia pergi tiba-tiba pemuda itu berseru nyaring. Seketika mengigilah tubuh Tianleng mendengar ucapan yang seperti halilintar pecah di tengah hari itu. Wajahnya berubah pucat, mulutnya tergugu, bagaimana mungkin, itu. Di atas tempat tidur maupun di bawahnya tentu tak terdapat bekas-bekas darah. Dia menggunakan ilmu menutup tubuh dengan senjata. Orang lain mungkin kena dikelabui, tetapi permainan anak kecil semacam itu mana dapat menipu aku. Tanda petik. Cu Siaubun berhenti sejenak, katanya pula, dia telah mengatur siasat sedemikian. Indah dipilihnya tiga hari sebelum Hun Tiong Sinmo menerima tantangan kaum persilatan. Tempo tiga hari itu cukup untuk menyuruhmu ke Hun Tiong San. Tetapi beliau pesan agar aku menyingkir pergi sejauh mungkin, jangan melakukan pembalasan. Beliau tahu bahwa aku bukan tandingan iblis itu, bantah Tianleng. Kembali Cu Siaubun tertawa sinis, tiada seorangpun yang lebih mengenal putranya daripada seorang ibu. Entah apakah dia itu sungguh ibumu atau bukan, tetapi dia sudah tinggal bersamamu selama belasan tahun? Masakah dia tak kenal tabiatmu? Melarang kau melakukan pembalasan, berarti mendesak batinmu supaya melakukan pembalasan. Waktu tiga hari dari pertempuran di Hun Tiong San itu tak memberimu kesempatan untuk berpikir lagi. Kau tentu nekat akan melakukan pembalasan. Menunjuk pada sebuah peti kayu yang terbuka di atas meja, berkatalah Cu Siaubun, diam-diam ia menyembunyikan sebotol Pek Tok Jong, tetapi sengaja ia perlihatkan. Di dalam peti itu terdapat keterangan tentang penggunaan racun yang luar biasa ganasnya itu. Telah diperhitungkannya bahwa kau tentu membawanya untuk menempur Hun Tiong Sinmo. Syukur Hun Tiong Sinmo dapat dibinasakan dengan racun itu. Apabila dia tidak mati, sekurang-kurangnya kaulah yang akan dibunuh iblis itu. Karena selama 60 tahun ini, tak pernah ada orang yang keluar dari Hun Tiong San dengan hidup. Cu Siaubun tertawa geli, ha, ha, hebat sekali dia mengatur rencananya, tetapi masih ada kelemahannya. Ia tak menyangka akan timbul hal-hal di luar perhitungannya. Saat itu Tian Leng seperti jago yang sudah keok. Ia menundukan kepala dan mengeluh sedih, tetapi mengapa ibuku berbuat begitu, apakah alasannya? Ho, kau tetap belum menyadari bahwa dia itu bukan ibumu teriak Cu Siaubun. Merahlah sepasang metle, Tian Leng. Ia memandang Cu Siaubun dengan terlongong-longong. Kasihan juga Cu Siaubun melihat diri anak muda itu, katanya dengan berbisik. Mungkin kau masih belum yakin. Baiklah, hendak ku berikan lagi sebuah bukti yang kuat ia melangkah keluar pondok. Tian Leng segera mengikutinya. Apabila kuburan-kuburan itu sungguh berisi jenazah keluargamu, Cu Siaubun menunjuk ke arah gundukan kuburan, anggaplah bahwa keteranganku semua tak dibogong belaka. Silakan gali kuburan itu. Kembali Tian Leng terbelalak. Namun hal itu penting sekali baginya. Segera ia mencari cangkul dan mulai menggali sebuah kuburan. Menurut batu nisan yang terpanjang di muka kuburan, yang digali itu adalah kuburan pamannya. Cepat sekali ia sudah menggali sampai 2 meter lebih dalamnya. Darahnya serasa berhenti ketika tak didapatinya barang satu peti mati dalam liang kubur itu. Masih dia penasaran, digalinya 5 buah kuburan lagi, ah, kosong melompong semua. Tian Leng terhuyung-huyung jatuh terduduk akibat pukulan yang menerabatinnya. Apa yang dikatakan Cu Siaubun itu nyata semua. Wanita itu bukan ibunya dan ternyata tidak mati tetapi siapakah gerangan dia itu? Dan siapakah ibunya yang sejati? Mati atau masih hidupkah? Mengapa sejak kecil ia dipelihara wanita itu? Hanya dalam beberapa detik saja, Tian Leng merasa dirinya tercebur ke dalam lembah teka teki yang penuh rahasia. Apalah yang dirasa benar selama ini ternyata salah semua. Ia kehilangan paham-paham akan keadaan dirinya sendiri. Ah, kalau begitu Hun Tiong Sin Mo itu bukanlah musuhnya. Kemungkinan wanita yang mengaku jadi ibunya selama 17 tahun itulah yang menjadi musuh sebenarnya. Tetapi mustahil, aneh, tak masuk akal, demikian benak Tian Leng berbantah sendiri. Perlu apa wanita itu memeliharanya sampai besar? Bukankah kalau mau, dapat membunuhnya dengan mudah? Tetapi mengapa tidak? Kalau wanita itu mempunyai dendam pada Hun Tiong Sin Mo, bukankah dapat mencari rencana lain dan tak perlu memelihara dirinya sampai 17 tahun lamanya? Mengapa, ya, mengapa? Tiba-tiba Tian Leng teringat pada Hun Tiong Sin Mo. Iblis itu jelas tak sesuai seperti yang dikatakan Oh Se Gong Mo. Kalau begitu Hun Tiong Sin Mo yang menguasai gunung Hun Tiong San itu bukanlah iblis Hun Tiong Sin Mo yang asli. Benar suatu teka teki yang luar biasa. Nyata bahwa dunia persilatan itu merupakan panggung sandiwara yang besar. Dan nasib telah membuat Tian Leng dilahirkan dalam kancah pergolakan dunia persilatan yang penuh keanehan. Mengapa? Mengapa? Mengapa karena terhimpit oleh rasa sesak, mulut Tian Leng menjerit-jerit kalap. Tiba-tiba sebuah tangan yang halus telah menjamah bahunya dan terdengarlah suara yang lemah lembut di telinganya. Mengapa? Itulah yang harus kita pecahkan. Tian Leng mengangkat kepala. Matanya pun segera tertumbuk pada sepasang metu halus dari wajah Cu Siobun yang mengandung rasa simpati. Tiba-tiba Tian Leng mendekap sepasang tangan Cu Siobun, serunya, terima kasih saudara Cu. Jika bukan kau yang membuka rahasia ini, aku tentu masih terbenam dalam kegelapan. Wajah Cu Siobun yang pucat kekuning-kuningan tampak memerah. Tersipu-sipu ia menarik tangannya, aku tak suka campur tangan urusan orang lain. Tetapi sekali sudah campur tangan, tentu akan ku bantu engkau menyelesaikan urusan ini sampai jelas. Tian Leng berterima kasih dan mengagumi kecerdikan Cu Siobun. Sayang ia tak pandai bicara, sehingga sukar untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Ah, sudah lewat tengah malam, marilah kita beristirahat, kata Cu Siobun, besok pagi kita lanjutkan lagi penyelidikan kita. Tian Leng tidur di rumah belakang. Karena lelah, cepat ia tertidur pulas. Tetapi Cu Siobun tak dapat tidur, ia mondar-mandir dalam gubuk itu, pikirannya melayang-layang. Ia merasa aneh kepada dirinya sendiri mengapa ia paksakan diri untuk membantu urusan Tian Leng? Mengapa ia rela memomong pemuda itu? Tian Leng seorang yang polos hatinya sehingga tampaknya seperti ketolol-toluan. Semula ia tak ambil pusing tetapi, lama-kelamaan timbulah rasa sukanya kepada pemuda itu. Aneh, aneh. Setelah letih dalam lamunan, akhirnya dapat juga ia tertidur beberapa jam. Tetapi tiba-tiba ia tersentak bangun. Lapat-lapat di luar jendela terdengar suara angin berhembus perlahan. Sekalipun hampir tak kedengaran, namun telinganya yang tajam dapat juga menangkap suar yang mencurigakan itu. Diam-diam ia siapkan tiga batang jarum Tui Hang Jiong di tangan. Setelah memperhatikan arahnya, segera ia taburkan keluar jendela. Jarum Tui Hang Kiong, pengejar angin, itu sehalus siang ciam, jarum daun cemara. Sedikit pun tidak mengeluarkan suara, kecuali warnanya yang mengkilap di dalam kegelapan malam. Tering, 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 terdengar kerincing halus dari tiga batang jarum yang berhamburan jatuh. Menyusul sebuah ketawa mengejek berkumandang perlahan. Cu Siobun terkejut, pikirnya, ah, wanita yang mengaku ibu Tian Leng itu ternyata lihai sekali, taburan jarumku dapat dikebutnya. Sekali bergerak ia melesat keluar jendela. Rembulan bersinar, langit berhias bintang-bintang. Di antara gundukan kuburan itu, tampak tegak seorang wanita pertengahan umur, mukanya ditutupi selubung kain sutra tipis. Dengan gusar Cu Siobun segera lompat menyerangnya. Tetapi wanita berkerudung itu memutar tubuh dan loncat lari ke mulut lembah. Cu Siobun mengejarnya. Kira-kira berlari dua puluhan tombak, tiba-tiba wanita itu tertawa terus berputar dan menghantamnya. Cu Siobun berhenti tegak. Dia tak menghindar maupun menangkis. Tetapi anehnya pukulan wanita itu terbelah menghambur di kedua samping tubuhnya. Tanah munkerat berhamburan, namun kecuali pakaiannya yang berkibar-kibar, sama sekali Cu Siobun tak terluka apa-apa. Ia tertawa menghina. Wanita berkerudung itu terkesiap kaget, serunya, kau bisa ilmu melicinkan tubuh. Matamu tajam juga Cu Siobun tertawa mengejek. Tiba-tiba ia mencabut sebilah pedang pendek yang panjangnya hanya setengah meter. Begitu dikibatkan segera ia menyerang. Pedang yang begitu pendek ternyata dapat berubah menjadi lingkaran cahaya pedang sepanjang 2 meter. Tubuh wanita itu seolah-olah terbungkus oleh sinar pedang. Wanita itu semakin kaget, namun ia pun dapat mengelak dengan gesit sekali. Tiga buah serangan Cu Siobun tak mampu mengenainya. Pemuda itu pun terkejut. Ia tarik pedangnya dan tegak berdiri di muka wanita itu. Sepasang matusi wanita berkilat-kilat tajam memandang wajah Cu Siobun, tiba-tiba ia berseru dengan nada agak bergetar. Ilmu Pedang Huihun Kiam. Apakah kau?